4 Fakta Unik Piala Dunia Qatar 2022 Rasanya tidak sabar lagi menyaksikan keseruan gelaran final Piala Dunia Qatar 2022. Publik pencinta sepak bola sangat menantikan momen akbar ini. Segala ekspektasi, harapan dan doa, serta antusiasme tinggi mengiringi detik-detik dimulainya turnamen FIFA 4 tahunan ini. Tanpa menampik segala bentuk euforianya, perlu dicatat ada 4 fakta unik seputar gelaran final Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ini. Apa saja keempat fakta unik itu? Tonton terus video ini. Jangan di-skip ya! Pertama, negara timur tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia telah digelar sebanyak 21 kali. Gelaran di Qatar nanti akan menjadi yang ke-22. Sejak edisi perdana di Uruguay tahun 1930, putaran final selalu berpindah tempat dan atau negara. Sejauh ini benua Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan mendominasi jatah tuan rumah. Dan untuk Qatar 2022, merupakan yang kedua kalinya benua Asia menjadi tuan rumah. Kali pertama Asia menjadi tuan rumah Piala Dunia terjadi pada tahun 2002, yang mana kala itu, Jepang dan Korea Selatan bahu-membahu menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selain itu, ini juga merupakan pertama kalinya, dalam sejarah, Piala Dunia digelar di wilayah Timur Tengah. Hal ini menjadi salah satu fakta menarik, karena di wilayah yang terkenal dengan gurun pasir ini terjadi gelaran Piala Dunia. Alasan ini pula lah, yang membuat juga untuk pertama kali Piala Dunia diadakan pada musim dingin. Publik sepak bola tentu tidak ingin terbakar hawa panas Qatar yang pada musim panas berkisar antara 36 derajat Celcius hingga 41 derajat Celcius. Fakta unik kedua, Piala Dunia termahal 220 miliar dolar Amerika Itu angka yang sangat fantastis, bukan? Nilai itu setara dengan 3,4 ribu triliun dalam rupiah. Jauh melampaui angka yang dikeluarkan berhasil pada 2014, 15 miliar dolar Amerika. Apalagi di Rusia 2018, yang hanya menghabiskan 11,6 miliar dolar Amerika. Ya, sejak ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia, Qatar bergegas membenah diri. Mulai dari pembangunan stadion, infrastruktur dan fasilitas. Qatar sangat ingin menjadi tuan rumah yang baik. Memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencinta sepak bola. Menelah lebih jauh, sebenarnya ini merupakan proyek jangka panjang negara Qatar. Piala Dunia adalah bagian dari visi nasional Qatar 2030. Pembangunan stadion menelan biaya sekitar 6,5 miliar dolar Amerika hingga 10 miliar dolar Amerika, dan sisa sebagian besar digunakan sebagai bagian dari rencana nasional Qatar 2030 yang lebih luas. Yaitu pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan pusat inovasi dengan hotel, jaringan metro yang canggih dan bandara. Fakta unik ketiga, menjadi jembatan kesenjangan budaya antara Eropa dan Timur Tengah. Peralatan Piala Dunia di Qatar diharapkan mampu menjadi jembatan kesenjangan budaya antara Timur Tengah dan Eropa. Akan ada banyak orang yang datang ke Qatar untuk turut menyaksikan pertandingan demi pertandingan. Banyak diantaranya datang dari benua Eropa. Faktanya, Eropa terkenal dengan segala kebebasannya, serba glamor serta spontanitas. Dan Timur Tengah dikenal serba tertutup dengan segala aturan-aturan ketatnya. Qatar sendiri sudah mengudarakan beberapa macam larangan bagi para tamu yang datang, misalnya larangan adanya seks bebas, dan lain-lain. Menarik untuk disimak hingga akhir Piala Dunia, dampak positif dari perhalatan ini. Fakta unik keempat, menjadi pertanda berakhirnya era, perseteruan Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Tanpa bermaksud menampik kehebatan pesepak bola lainnya, tak dapat dipungkiri bahwa perdebatan sepak bola selama lebih dari satu dekade ini mengerucut pada dua sosok. Penikmat sepak bola terpecah dalam dua kubu, kubu Lionel Messi dan kubu Cristiano Ronaldo. Terlepas dari segala kontroversinya, tak diragukan lagi bahwa keduanya merupakan pesepak bola hebat. Kita menyaksikan sepak bola yang riuh, lewat aksi-aksi indah keduanya, pun melalui kontroversi yang tercipta. Mereka berdua layak mendapatkan dua jempol dari semua pencinta sepak bola, untuk segala yang telah mereka berikan pada sepak bola. Dan akhirnya, waktu terus berlalu, tidak akan ada yang bertahan dan abadi. Termasuk Messi dan Ronaldo. Ronaldo telah berusia 37 tahun. Sedangkan Messi dua tahun lebih muda, 35 tahun. Piala dunia kali ini, boleh jadi adalah yang terakhir bagi keduanya. Akan menarik untuk disaksikan, kado apa yang mereka sisakan untuk sepak bola, pada Piala Dunia Qatar 2022 ini. Itulah keempat fakta unik pada Piala Dunia Qatar 2022. Tetap semangat, salam olahraga. Dukung channel ini dengan subscribe, like and share. Jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton!